Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perangka Halo Alikadik Berjumpa dengan Kakak Kak Muhammad Pakis Rumah Kakak disini sebagai pelatih perangka SMP Degi 1 Perangka Degis depan 01.007.01.08 Dalam persempatan ini Kakak akan menyampaikan beberapa materi Mengenai kegiatan MPMS Di SMP Degi 1 Perangka Yang akan kita bawakan Yaitu salah satunya materi Mengenai selagam Perangka Dan tanda pengenal gerakan Perangka Kemudian struktur organisasi Perangka Dan organisasi penggalan Khususnya di SMP Degi 1 Perangka Baik, adik-adik Kita langsung masuk ke materi Sesuai keputusan Kuartin Nasional Gerakan Perangka Nomor 088 tahun 1981 Mengenai petunjuk Pertenggaraan selagam Perangka Atau pakaian selagam Perangka Yang digunakan oleh seluruh anggota Perangka Perangka Yaitu intinya Atau garis kesatnya Bahwasannya setiap anggota Perangka Mengenai selagam Perangka yang bentuk Corak, warna, dan kata-cara Pemakaian yang diatur dalam Keputusan tersebut Atau petunjuk teknis tersebut Ya, adik-adik Dalam petunjuk teknis Tadi yang sudah disebutkan Bahwasannya selagam Perangka Khususnya Perangka Pengelan Di SMP Degi 1 Perangka Ada beberapa ketentuan Yang perlu adik-adik pahami Dan perlu adik-adik terapkan Sesuai dengan penelitian teknis tersebut Yaitu salah satunya Contohnya adalah Mulai dari ujung kepala Sampai dari ujung kaki Semua diatur dalam petunjuk teknis Selagam Perangka Baik, masuk ke dalam Tanda pengenal dirangan Perangka Yang terbuang dalam Petunjuk teknis penyandaraan Selagam Perangka Kita mulai dari ujung kepala Yaitu terdapat Barek Untuk putra Kemudian untuk putri Ada dinamakan Iboni Dan untuk endonya Untuk pengenal SMP Berwarna merah Atau kita sebut Emblem pengenal Warnanya merah ya Untuk putra Berbentuk Persegi panjang Atau kotak Untuk putri Berbentuk lingkaran Atau bulan Kemudian Kita turun Kepakaian kita Yang saya gunakan Atau panggungan Yaitu Ada Tanda pengenal Dan beberapa Bagian lagi Pertama Kita mulai dari sebelah kanan Yaitu Ada tanda lawasi Dan tadi Perlu terapkan Karena di SMP Perlu terapkan Perlu terapkan Salah satu syarat Dari pakaian Selatan Perlu terapkan Kita mulai dari atas Contoh yang Kakak menggunakan Di sini Yaitu Pali atas Adalah Bed Lokasi Kuaca Atau Apa namanya Kabupaten Kita berada Yaitu Kabupaten Purwakata Kemudian Di bawah Lokasi Kabupaten Ada namanya Lokasi Bed Dukes depan Dukes depan Kalau untuk SMP 1 Dukes depan Putra 01017 Kemudian Untuk Putri 0108 Dipakainya Di sebelah kanan Langan kanan Dari kini Kemudian Kemudian Dari ke bawah Ada namanya Bed Kuanda Atau Kuartian Daerah Contohnya Seperti ini Sama Dengan Yang Kalau Menggunakan Kuartian Jawa Barat Atau Kuartian Daerah Jawa Barat Itu Untuk Yang Dicepah Langan kanan Kemudian Masuk Ke Dada kanan Itu Ada Namanya Tanda Perhatikan Ada Namanya Bed Woson Atau Pandu Dunia Atau Pandu Pandu Dunia Disebutnya Yaitu Untuk Putra Berbentuk Kotak Kemudian Untuk Putri Berbentuk Lingkaran Perut Dibetuk Dibetuk Untuk Putra Dipasang Di atas Kantong Sebelah Kanan Kemudian Untuk Putri Dipasang Di Kerah Sebelah Kanan Itu Perbedaannya Jadi Kemudian Yang Sangat Perut Adik-adik Pasang Yaitu Nama Bed Nama Karena Ada Istilah Tak Kenal Meng Hata Saya Jadi Perlu Adik-adik Pasang Saling Menang Sama Lain Apabila Menggunakan Seragang Peramukah Kemudian Langsung Ke Baju Atau Dada Sebelah Kiri Ada Namanya Tanda Pelatikan Tunas Kelapa Atau Gerakan Peramukah Untuk Putra Berbentuk Belak Ketumpah Atau Segi Empat Dimirikan Kemudian Untuk Putri Berbentuk Lingkaran Untuk Tanda Wasong Yaitu Dikerah Namun Dikerah Sebelah Kiri Jadi Untuk Adik-adik Kalau Pasti Ada Yang Menggunakan Bed Seperti Belak Ketumpah Ini Itu Soalnya Adik-adik Yang Untuk Putri Dipasang Dikerah Berbentuk Lingkaran Untuk Wasong Di sebelah Anak Untuk Tunas Kelapa Di Sebelah Kiri Kemudian Ada Di Lenggan Sebelah Kiri Itu Namanya Tanda Kecakapan Umum Tanda Kecakapan Umum Ini Biasa Dipasang Oleh Anggota Perang Yang Aktif Contohnya Bisa Dikadik Lihat Disini Yaitu Yang Pertama Ada Rakit Yang Pertama Ada Rakit Kemudian Ada Rakit Dan Ketiga Ada Tra Itu Mendapatkan Ketua Harus Sesuai Dengan Petit Teknis Kemudian Ada Namanya Tanda Kecakapan Khususus Bisa Cari Atau Bisa Adik-adik Kemukan Pada Soal Kakak-kakaknya Lain Tanda Kecakapan Khusus Itu Berada Di bawah Bed Kuartak Berbentuk Lingkaran Atau Kotak Atau Sejilima Itu Tanda Kecakapan Khusus Dimana Adik-adik Disitu Dimilai Kemampuan Atau Skill Adik-adik Secara Khususus Misalkan Menabung Kemudian Berjalan Menjahit Pengaruh Rumah Dan Sebagainya Baik Adik-adik Itu Berupakan Materi Mengenai Selatan Perangka Dan Tanda Pemenang Perangka Dan Ada Laki-laki Sampai Lupa Kata Yaitu Yang Paling Penting Mencidikan Seorang Perangka Adalah Setangga Leher Atau Kacu Dan Sesuai Pemiliki Tadi Nomor 088 Bawasanya Untuk Putra Dan Putri Setangga Leher Sama Kalau Sebelumnya Setangga Leher Putri Itu Seperti Tali Sekarang Sekarang Leher Putri Sama Seperti Putra Itu Berbentuk Segitiga Dan Ada Cara Melipat Bisa Dikini Lihat Di Sebelah Kiri Kakak Ini Cara Melipat Setangga Leher Yang Benar Yang Dan Tapi Keliatannya Tidak Asal Asal Dan Itu Berupakan Materi Mengenai Seragam Perangka Dan Tanda Pemenang Perangka Semoga Adik-adik Paham Dan Semoga Adik-adik Dapat Menggunakan Sesuai Dengan Ketuturan Sudah Tadi Kakak Jelaskan Ya Adik-adik Kita lanjut Ke materi Kedua Yaitu Mengenai Struktur Organisasi Pranumpa Pasti Dalam Organisasi Itu Ada Namanya Struktur Karena Penting Bagi Berjalannya Organisasi Pranumpa Dan Untuk Gerakan Pranumpa Ada Struktur Khususus Menjirikan Gerakan Pranumpa Sendiri Dan Gerakan Pranumpa Atau Perajaran Muda Karena Itu Merupakan Pembangunan Gerakan Nasional Gerakan Pemuda Sesuai Sejalan Yang Pernah Diceritakan Atau Pernah Disampaikan Melunggan Dari Kita Masuk Ke Bagian Pertama Yaitu Jenjang Organisasi Di Dalam Pranumpa Perlu Adik-adik Ketahui Bahwasannya Tanda Jenjang Mengenai Organisasi Gerakan Pranumpa Yang Pertama Yaitu Anggota Pranumpa Yaitu Mengenai Kita Semua Masyarakat Merupakan Anggota Pranumpa Yang Dihimpun Dalam Bugus Depan Contoh terkaitnya Adik-adik Pesatah Dib Baru SMP YG1 Perlu Yang Dihimpun Melalui Bugus Depan SMP YG1 Perlu 0107 0108 Itu Adik-adik Semua Yang Menonton Video Ini Merupakan Anggota Pranumpa Bugus Depan SMP YG1 Perlu Kata Kemudian Yang Dua Ada Namanya Bugus Depan Tadi SMP YG1 Perlu Dihimpun Oleh Lantik Atau Kecamatan Kalau SMP YG1 Perlu Kata Itu Kita Masuk Ke Kewakir Lantik Berlakan Pranumpa Perlu Perlu Kata Atau Kecamatan Perlu Kata Yang Berlokasi Di Gimana Yoke Yang Berlokasi Di Perlu Ketau Kemudian Lanjut Ke Yang Tiga YG1 Atau Kecamatan Tadi Dihimpun Lagi Oleh Cabang Atau Kabupaten Atau Bisa Disebut Kuat Kuat Cabang Dan Di Kita Disebutnya Kuat Cabang Berlakan Perlu Kabupaten Perlu Kata Kampang Atau Tempatnya Berlokasi Di Sebelang Kuales Berlokasi Perlu Adik-adik Menjungi Adik-adik Lewat Kalau Lagi Jalan Kita Situ Dan Ada Lagi Yang Ke Empat Tadi Kuat Cabang Dihimpun Lagi Kuat Daerah Atau Provinsi Sesuai Tingkatannya Jadi Ini Provinsi Levelnya Yang Kantor Berada Di Bandung Sana Perlu Adik-adik Itu Kantor Kuat Daerah Jawa Barat Itu Berlokasi Di Bandung Dan Ada Lagi Kuat Daerah Daerah Tadi Perwakilan Dari 34 Provinsi Di Seluruh Indonesia Dihimpun Oleh Satu Pucuk Pimpinan Yaitu Kuat Nasional Yang Menghimpun 34 Provinsi Dan Peratusan Keempat Dan Kota Atau Kuat Cabang Dan Ada Lagi Perwakilan Luar Negeri Lain Seperti Kedotahan Besar Ada Lagi Perang Keempat Luar Negeri Kemudian Kita Masuk Ke Yang Dua Ada Namanya Kepengurusan Karena Tadi Sudah Ada Jinjah Organisasi Kita Masuk Ke Kepengurusan Ada Yang pertama Kepengurusan Gerakan Gerakan Perang Sebagai Pucuk Pimpinan Tertinggi Dan Sekaligus Ketua Terhormat Dalam Gerakan Perang 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 Presiden Republik Indonesia Atau Kepala Negara Sebagai Perang Perang Utama Gerakan Perang Perang Makanya Kalau Dikira Dalam Peringatan Hari Gerakan Perang Perang Presiden Republik Indonesia Seringkali Jadi Pembina Upacara Dalam Kegiatan Upacara Hari Perang Di Nasional Di Sebuah Saraya Jadi Dan Yang kedua Ada Namanya Kewatir Atau Pusat Mengendali Gerakan Perang 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 Tadi Ada Kuartir Nasional Ada Kuartir Terela Ada Kuartir Cabang Ada Kuartir Hati Sampai Guis Depan Tadi Kita Sebagai Guis Depan Itu Nyenyak Nyenyak Ini Jadi Cari Lagi Informasi Apabila Kata Kurang Menjelaskannya Ada Lagi Namanya Saka Atau Satuan Karya Ada Satuan Karya Yang Tidak Bisa Kapan Jelaskan Satu Persatu Tapi Perlu Adik Cari Di Media Informasi Ada Berapa Sakan Dan Berapa Kram Buka Kemudian Sakan Tersebut Menang Di Dalam Apa Itu Perlu Yang Cari Kemudian Ada Andalan Purusan Apa Itu Andalan Purusan Bisa Cari Biar Anik Lebih Semangat Dalam Menurut Irmunya Yang Tadi Tidak Malas Kemudian Ada Staff Dan Ada Yang Terakhir Kuartir Harian Itu Untuk Kepengurusan Ada Berapa Yang Pertama Kepala Negara Kemudian Ada Kuartir Kemudian Ada Saka Ada Andalan Purusan Ada Staff Dan Yang Kenan Ada Area Jadi Total Ada 6 Kepengurusan Dalam Bidang Keremuka Kita Maksud Yang Yang Tiga Ada Saka Dekat Dan Lendika Apa Ini Saka Saka Adalah Satu Karya Yang Menanggi Khususus Bidangnya Contoh Saka Baya Para Disitu Berarti Satu Karya Tersebut Menanggi Bayangkara Atau Urusan Bayangkara Kepolisian Itu Banyak Kepolisian Yang Bisa Langkobal Lintas Dan Sebagainya Kemudian Ada Dekat Atau Dewan Kerja Sama Dengan Kewanya Tadi Dewan Kerja Ada Tingkatannya Dewan Teratih Cabang Daerah Dan Nasional Itu Beda Tingkatannya Ada Ada Lendika Apa Lendika Lampaga Pendidikan Ada Lendipus Lendip Lagnas Ya Itu Banyak Perluan Ini Cari Tau Sendiri Supaya Dekatih Lebih Tau Berdalam Tengah Tari Tengah Kita Masuk Yang 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 4 Yaitu Ada Namanya Mabi Atau Matris Membing Adalah Badan Yang Bertugas Memberi Bindingan Dan Bantuan Bersumat Moil Organisat Pois Material Dan Finansial Itu Mabi Itu Sama Seperti Kotir Ada Mabigus Tugus Depang Itu Tentuannya Ada Kepala Sekolah Kemudian Ada Mabira Tentuannya Caman Di Lai Sempat Kemudian Ada Mabica Ketuanya Bupati Di Kota Tersebut Ada Mabida Ketuanya Gubernur Dan Ada Mabinas Ketuanya Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Ada Yang Kelima Namanya BBK Atau Badan Penjeliti Keuangan Apa Situ Tugasnya Pasti Sudah Belajar Ketika Masih Duduk Di Bang USB Bahwa Bawasannya BBK Itu Berfungsi Untuk Mengawasi Mengenai Atau Sering Dengan Dengan Uang Jadi Jalan Uang Dalam Perangkut Diawasi Supaya Tidak Ada Yang Namanya Korupsi Adik 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 Apa Namanya Strukturnya Di Sebelah Kiri Kata Ini Bisa Adik Adik Pelajari Sendiri Bisa Adik Adik Pahami Sendiri Mulai Dari Atas Sampai Dengan Bawah Itu Adik Adik Baca Dan Adik Pahami Itu Yang Dapat Kata Sampaikan Mengenai Materi Struktur Organisasi Perangkut Semoga Adik Dapat Pahami Dan Dapat Memberikan Materi Tersebut Di Teman-teman Yang Belum Tahu Supaya Kita Selanjut Bagi Adik Kali Ini Kita Masuk Materi Ketiga Yaitu Mengenai Perangkut Penggalan Dan Kakak Akan Membahas Sekilas Mengenai Perangkut Penggalan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Mengenai Gerakan Perangkut Salah Satu Poin Terpenting Yang Perlu Adik Diketahui Yaitu Pendidikan Keperangkutan Adalah Proses Pembentukan Kepribadian Atau Karakter Kita Kemudian Kecakapan Hidup Dan Ahlak Mulia Perangkut Melalui Penghayatan Dan Pengawalan Nilai-ilai Pancasila Jadi Perangkut Intinya Adalah Proses Membentuk Karakter Bisa Dalam Gilakan Prangkut Kita Langsung Mengenai Prangkut Dan Pendidikan Karakter Karena Prangkut Dan Pendidikan Karakter Ada Keisahnya Ada Hubungannya Satu sama Lain Antara Prangkut Pendidikan Karakter Dimana Prangkut Berperan Aktif Dan Berpengal Besar Dalam Suksesnya Pendidikan Karakter Bagi Generasi Muda Khusususnya Adik-adik Pesokan Dik Baru SRK 1 Purwakata Yang Akan Memulai Kegiatan Belajar Dan Mengajak Di SRK 1 Purwakata Hingga Nanti Perangkut Dan Dimana Pendidikan Karakter Tersendiri Adalah Proses Pendidikan Yang Bermaksud Untuk Menanamkan Nilai-nilai Baik Seperti Agama Etika Budi Poker Kesopan Kedisiplinan Itu Tertengok Semua Dalam Gerakan Perangkut Makanya Adik-adik Jangan Pernah Menyesal Dan Jangan Pernah Tidak Mau Mengakui Gerakan Perangkut Karena Tidak Tercantum Dan Tengok Dalam Nomor Bagaimana Ada Tidak 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 Gerakan Perangkut Dan Menurut UNESCO Atau Badan Pendidikan Badan Anak Di Luar Sana Yang Menahui Seluruh Dunia Atau Internasional Bahwasannya Ada Empat Pilar Pendidikan Karakter Yang Sesuai Dalam Gerakan Perangkut Dan Yang Pertama Adalah Learning To Know Atau Belajar Untuk Mengetahui Atau Kalau Bahasa Sekarang Istilahnya Kepo Jadi Adik-adik Dalam Perangkut Itu Kita Diajarkan Untuk Tau Ini Kita Kita Harus Tau Ini Kita Sebagai Murid Sms 1 Mengenai Sms 1 Itu Kita Harus Tau Makanya Ada Kediatan MPLS Masa Pengenal Lengkongan Sekolah Itu Salah Satu Contohnya Kemudian Yang Yang Dua Learning Guru Belajar Untuk Melakukan Karena Sebenarnya Sesuatu Apabila Kita Makanya Itu Merupakan Salah Satu Pilar Pendidikan Karakter Yang Menunjang Adik-adik Bisa Sukses Sampai Nanti Adik-adik Menggapai Cita-cita Yang Ketiga Ada Learning To be Belajar Untuk Menjadi Contohnya Adik-adik Dalam Berakan Pemimpin Diajarkan Adik-adik Itu Harus Bisa Menjadi Seorang Pemimpin Dimana Adik-adik Bisa Memimpin Rekan-rekannya Teman-temannya Baik Itu Dan Adik-adik Ini Bukan Berarti Adik-adik Bisa Semana-mana Memberikan Tentang Petunjuk Atau Larangan Melalui Tangan Atau Jari Adik-adik Tidak Itu Bukan Yang Dinamakan Sebagai Pemimpin Dan Adik-adik Dalam Berakan Berangkuk Diajarkan Belajar Untuk Menjadi Seorang Agota Atau Bawahan Tapi Bukan Adik-adik Bisa Semana-mana Diler Apa Namanya Diperintahkan Oleh Atasan Adik-adik Atau Pemimpin Adik-adik Apabila Hal tersebut Tidak Benar Dan Yang Keempat Ada Learning To Live Together Belajar Untuk Hidup Bersama Karena Kita Intinya Adalah Manusia Sosial Dimana Kita Selalu Membutuhkan Satu Sama Lain Sehingga Dalam Bidangkan Pramuka Ada Tadi Empat Pendidikan Karakter Yang Pertama Tadi Learning To Know Kemudian Learning To Be Kemudian Ada Learning To Do Dan Yang Kepat Learning To Live Together Kita Masuk Kepat Selanjutnya Yaitu Intinya Adalah Pramuka Penggalan Dimana Pramuka Penggalan Ini Salah Sikat Adalah Sebuah Golongan Setelah Pramuka Siaga Pramuka Siaga Biasanya Ada Di SD Dan Pramuka Penggalan Ada Di SMP Namun Di SD Ada Di Kelas 5 Atau Kelas 6 Tapi Tidak Semua SD Dan Kesalahan Usianya Yaitu Kesalahan Sampai Dengan 15 Tahun Itu Adik Adik Disebut Penggalan Atau Pramuka Penggalan Karena Peramuka Penggalan Karena Sesuai Kiasannya Adalah Masa Penggalangan Perjuangan Bangsa Indonesia Yaitu Ketika Rakyat Indonesia Menggalang Dan Mempersatukan Dirinya Untuk Mencapai Kemerdekaan Dengan Adanya Peristiwa Bersedia Bersedia Atau Sumpah Penggalan Pada Tahun 1928 Dan Dalam Peramuka Penggalan Ada Beberapa Bagian Yang Perlu Diketahui Atau Organisasinya Ini Dalam Peramuka Penggalan Yang Pertama Ada Namanya Perbu Atau Satuan Terkecil Dalam Peramuka Penggalan Dan Perbu Itu Merupakan Alhamdulillah Disatukan Jadi Semua Pasukan Dari Beberapa Perbu Disubuh Pasukan Kemudian Setiap Perbu Berangkatan 5 Sampai 10 Orang Peramuka Penggalan Yang Dipimpin Oleh Salah Satu Pemimpin Perbu Atau Disebut Pindu Dan Ada Namanya Wah Pindu Juga Ada Kerani Sekretarisnya Itu Dalam Perbu Atau Satu Dalam Peramuka Penggalan Dan Masing-masing Pemimpin Pindu Ini Nanti Akan Memilih Satu Orang Dari Mereka Yang Akan Menjadi Pemimpin Utama Dalam Peramuka Penggalan Atau Disebut Pratama Biasanya Pratama Atau Pemimpin Atau Ketua Pramuka Penggalan Di Jumus Depan Itu Biasanya Menggunakan Kaya Diabatan Khusus Yaitu Strip 3 Di Kantong Sebelah Tanah Berwarna Merah Sesuai Dengan Kiasanya Warna Merah Penggalan Dan Adalah Kita Disesuai Materia Yang Sebelumnya Pramuka Penggalan Itu Ada Berbeda Ketika Pertama Penggalan Penggalan Umum Rakit Dan Kerap Dan Untuk Menjadi Semua Itu Adik 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 Harus Melalui Beberapa Tahapan Sesuai Dengan Ketanapan Umum Yang Terjadi Tempu Yang Tadi Mengenai Organisasi Yang Ada Di Pramuka Penggalan Atau Sesuai Hususnya Di SMP Dibu Satu Berwakarta Dan Ada Lagi Namanya Kode Konfermatan Bagi Seorang Agota Pramuka Atau Pramuka Penggalan Beda Dengan Pramuka Siaga Atau Pramuka Penegra Pramuka Penggalan Mempunyai Kode Konfermatan Yang Pertama Adalah Trisaktian Atau Janji Seorang Pramuka Bisa Adik-adik Cari Tau Sendiri Trisaktian Bunyi Seperti Apa Si Adik-adik Nanti Hapalkan Siapa Tau Nanti Ketika Profes Belajar Atau Setelah GMPL Adik-adik Ditanya Apa Itu Trisaktian Dan Coba Sebutkan Bunyi Trisaktian Jadi Adik-adik Cari Tau Dan Kemudian Yang Kedua Ada Namanya Ketentuan Moral Atau Disebut Dasa Dharma Dari Namanya Kita Bisa Tau Dasar Itu Sepuluh Dan Itu Ketentuan Jadi Sepuluh Ketentuan Bagi Anggota Pramuka Kalau Disikat Tachi Paparera Hidibisu Sudah Tidak Asing Bagi Anggota Pramuka Takwa Terhadap Tuhan Hema Esa Yang Pertama Kemudian Kedua Cinta Alam Kemudian Sese Pemmanusia Yang Ketiga Patriot Yang Pak Patu Dan Coba Bukusyawana Yang Kelima Lelah Menol Yang Tentang Rajin Tentu Dan Tentu Hema Jangan Tentu Pesahian Lakukan Disiplin 9 Tentu Suci Dalam Perkiraan Kekatan Dan Perkuatan Tadi Mengenai Petingkatan Dalam Pramuka Penggalan Pada Penghermatan Pramuka Penggalan Sekarang Kita Langsung Mengenai Kegiatan Yang Ada Dalam Pembalan Apa Ada Pembalan Pembalan Itu Kegiatan Ada Pembalan Itu Kita Ngapain Aja Sika Di SMP1 Itu Ngapain Aja Banyak Di SMP1 Bisa Kening Cari Tau Sendiri Dimaking Informasi SMP1 Bisa Dikin Instagram Facebook Atau Lain Sebagainya Bisa Dikin Cari Tau Sendiri Ada Namanya Kegiatan Lombat Tingkat Ada Lombat Tingkat Ini Bagi Lagi Sesuai Tadi Kuatir Lombat Tingkat 1 2 3 4 Sampai 5 Lombat LK1 Atau Lombat Tingkat 1 Itu Tingkat Higus Depan Kemudian LK2 Ranking LK3 Cabang LK4 Bera LK5 Nasional Itu Di Para SMP1 Kewatir Kita Sudah Mengikuti Kegiatan TLT Sampai Kegiatan Cabang Kemudian Ada Perkembangan Bakti Atau Kamping SMP1 SMP1 Aktif Camping Di mana-mana Adik-adik Masuk Sudah Tidak Asing Camping Di Luar Sekolah Dan Sangat Terasihkan Dan Tidak Hanya Mengenai Camping Dan Lain Sebagainya Masih Banyak Pegiatan Perangkap Dalam Yaitu Ada Dian Tindro Atau Geladian Tindro Atau Dian Giri Komit Tindro Dan SMP1 Pernah Mengirimkan Sampai Kejawa Bata Untuk Perwakilan Kabupaten Purwakata Itu Sebuah Prestasi Bagi Kita Semua Dan Adik-adik Beruangga Dan Satu Pak Yang Menarik Perangkuan SMP1 Purwakata Yang Sudah Sampai Kecang Internasional Karena Karena Salah Perwakilan SMP1 Purwakata Mengwakili Negara Kita Indonesia Mengikuti Jam Bode Dunia Di Malaysia Ada Dua Yang Pertama Ada Taina Kiljanati Gue Alik-alik Cari Tau Sendiri Taina Itu Merupakan Alumni SMP1 Purwakata Tahun 2018 Kemudian Ada Satu Lagi K Indonesia Alumni SMP1 Purwakata Tahun 2019 Selain Internasional Ada Sampai Dinasional Kita Sudah Tentu Aktif Ada Dari Selain Dua Ada Satu Lagi Namanya Tarian Alumi SMP1 Purwakata Tahun 2019 Selain Nasional Daerah Sudah Masih Tentu Ada Lima Orang Kita Mengirimnya Dari SMP1 Ke Provinsi Atau Daerah Salah Satunya Perantama Putri Tahun 2018 2009 Pak 2017 2018 2019 Tumpak Suci Pramistik Itu Merupakan Salah Satu Perwakilan Untuk Kedaya Pasti Kita Dari Interso Sudah Sampai Nasional Dari ERA Kedumpatan Sampai Lantin Kita Aktif Pramistik 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 Baik Adik 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 Itu Merupakan Materi Yang dapat Dekat Sampaikan Mulai Dari Awal Tadi Organisasi Pramuka Kemudian Selatan Pramuka Dan Ini Mengenai Organisasi Penggalang Kegiatan Penggalang Khusus Di SMP1 Pramata Semoga Adik Adik Termotivasi Untuk Dapat Terus Belajar Di SMP1 Pramata Dan Semoga Adik Dapat Mengikuti Kegiatan Belajar Secara Ikhlas Dan Sesuai Apa Yang Dicatutkan Dalam Tata Ketik Ya Adik Adik Padahal Itu Yang dapat Kakak Sampaikan Salah Adik Yang Virtual Dan Kegiatan FKLS Ini Semoga Bermampak Bagi Adik Adik Dan Semoga Dapat Termotivasi Adik Adik Oleh Materi Yang Dapat Yang Sampaikan Boleh Dari Tadi Selain Pramuka Logik Sisi Pramuka Logik Sisi Pangalani Dan Pernah Musil Sisi Pernah Terakhiri Belaik Kepi 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 Assalamualaikum Wabr Wabr Salam Pramuka